Sahabat, seperti kita ketahui, Dangyang Nerarta atau Pandita Satiwawurau adalah salah seorang Brahmana Jawa yang datang kembali pada masa pemerintahan dalam Watturengong. Beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau meninggalkan Majapahit disebabkan oleh tekanan situasi pada saat mana Majapahit mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhannya, menyusul semakin berkembangnya agama baru di Jawa yang juga menyulitkan Dangyang Nerarta untuk menjalankan laku kebanditaan beliau. Siapakah sesuhuhnya Dangyang Nerarta dan dari mana asal-usul beliau? Mengacu pada buku babat warga Brahmana, Pandita Satiwawurau dan sumber lainnya, Tetsugi akan memaparkannya kepada sahabat setelah yang satu ini. Jika dilihat dari silsilah yang ada, Sebenarnya Dangyang Nerarta masih ada hubungan keluarga dengan Mahagotra Pasak Sanah Sabteresi. Betapa tidak, jika Dangyang Nerarta merupakan wari Empu Baradah, Mahagotra Pasak Sanah Sabteresi adalah keturunan Empu Genijaya. Dan seperti kita ketahui, Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kutulan, dan Empu Baradah adalah lima bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta. Begitu juga halnya dengan Sri Aji Kersnah Kepakisan tentu memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dangyang Nerarta dan Mahagotra Pasak Sanah Sabteresi sebab ketiganya merupakan keturunan darah atau terah Pancatirta. Mari kita awali pemaparan ini dari Cucu Empu Baradah yaitu Empu Tantular alias Empu Wirenate. Empu Tantular yang merupakan buah perkawinan antara Empu Bahula dengan Ratna Manggali memiliki empat orang putra yang masing-masing lebih dikenal sebagai Dangyang Panawasikan, Dangyang Sidimantra, Dangyang Semeranata, dan Dangyang Kepakisan. Dangyang Panawasikan yang bertempat tinggal di Pasuruan memiliki seorang putri bernama Diyah Sanggawati alias Ide Pertaneng Tegal Arung alias Ide Istri Pasuruan. Sedangkan Dangyang Semeranata yang diangkat sebagai penasihat Kerajaan Majapahit mempunyai dua orang putra masing-masing bernama Ide Angsoke dan Ide Nirarte. Keduanya menganut agama Buddha aliran Mahayana seperti agama yang dianut oleh leluhur mereka. Setelah Pudgala atau Dwi Jati, Ide Angsoke bergelar Dangyang Angsoke dan Ide Nirarte bergelar Dangyang Nirarte. Selanjutnya disebutkan bahwa Dangyang Nirarte memperisri Diyah Mas Kumala yang merupakan putri empu penawaran yang bertempat tinggal di Daha. Dari perkawinan itu lahir Ide Ayuswabawo dan Ide Kuluan. Ide Ayuswabawo dijuluki Yang Ning Salaga yang berarti Dewanya Bunga Melati karena parasnya yang cantik dan ilmu batinnya yang tinggi. Sedangkan Ide Kuluan dijuluki Wiraga Sandi yang berarti Bunga Gambir karena memiliki tampang yang gagah. Ketika situasi di Majapahit semakin kacau di mana muncul bentrokan-bentrokan di sana-sini antara orang-orang yang sudah beralih ke agama baru dengan orang-orang yang mempertahankan agama lamanya. Banyak yang mengungsi ke tempat atau daerah yang dianggap aman seperti Pasuruan, Tengger, Bambangan, dan bahkan Bali. Dangyang Nirarte bersama kedua orang anaknya memutuskan pindah dari Daha menuju Pasuruan, sedangkan istrinya tidak disebutkan nasibnya. Setelah beberapa lama tinggal di Pasuruan, akhirnya Dangyang Nirarte kawin dengan sepupunya yaitu Diyah Sanggawati, putri Dangyang Panawasikan. Dari perkawinan itu, Dangyang Nirarte mendapatkan dua keturunan masing-masing bernama Ide Wayahan Lor alias Ide Manuwabe dan Ide Wiatan. Setelah itu, Dangyang Nirarte pindah ke Belambangan bersama keempat orang anaknya, sedangkan istrinya tidak disebutkan ikut serta. Di Belambangan, Dangyang Nirarte kemudian kawin dengan Sri Patnik Keniten, adik-adik pati Belambangan Sri Juru. Dari perkawinan itu, Dangyang Nirarte kemudian menurunkan Ide Rai Istri, Ide Petuwetan, Ide Ender, dan Ide Nyaman Keniten. Setelah beberapa lama tinggal di Belambangan, terjadi peristiwa yang menyebabkan renggangnya hubungan beliau dengan adik pati Belambangan. Sri Juru tiba-tiba membenci Dangyang Nirarte dan menurunkan beliau memasang guna-guna karena keringat Dangyang Nirarte berbau wangi. Setiap orang yang duduk berdekatan dengan beliau turut berbau wangi walaupun tidak menggunakan minyak wangi. Sri Juru curiga jangan-jangan adiknya Sri Patnik Keniten jatuh cinta pada Dangyang Nirarte karena guna-guna itu. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, Dangyang Nirarte bersama anak-anak dan istrinya meninggalkan Belambangan dan kemudian menyeberang ke Bali. Mereka menyeberang ke Bali pada tahun Saka 1411 atau 1489 Masehi. Setelah mengalami peristiwa tak senonoh sesampai di Bali bagian barat, Ide Ayuswebawo memutuskan menggaib seusai menerima ajaran ilmu rahasia dari sang ayah dan menjadi betari melanting yang berparyangan di pura dalam melanting. Sri Patnik Keniten juga memutuskan ikut menggaib setelah mendapatkan ajaran ilmu yang sama dari Dangyang Nirarte dan kemudian menjadi betari dalam ketut. Selama di Bali, Dangyang Nirarte tercatat kawin lagi sebanyak tiga kali. Mula-mula memperistri adiknya Pasak Bendesomas bernama Ninyoman Manikan yang kemudian bergelar sang ayu Mas Genitir. Dari perkawinan itu lahir Ida Putu Kidul. Setelah itu Dangyang Nirarte juga mengawini Nijero Pertapan yang kemudian melahirkan Ida Putu Sangsi alias Ida Pertapan. Dan terakhir beliau memperistri Niberit yang kemudian melahirkan Ida Putu Temesi alias Ida Bindu. Demikian secara singkat mengenai asal-usul Dangyang Nirarte dan riwayat keluarganya. Semoga bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton!